dalam rangka menyambut hari jadi yang pertama dari Prodi Bahasa Indonesia di kampus UIN Gus Dur Pekalongan. Segenap civitas Prodi tersebut menggelar kegiatan temu wicara pada puncak perayaan. Sejumlah mahasiswa dan dosen dari Prodi Bahasa Indonesia nampak sibuk mempersiapkan jalannya acara temu wicara yang dihadiri oleh pemateri kondang sastrawan ribut Ahwandi dari Pekalongan. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG selaku Rektor UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Abdul Muklis, maaf yang saya hormati Bapak Abdul Hobbir MAG selaku Wakil Dekam 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Abdul Muklis MPD selaku Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang saya hormati Surya Wibowo selaku Ketua Umum HMPS TBI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tak lupa Bapak Ibu Dosen dan Pak Ribut selaku narasumber kita pada hari ini, serta teman-teman peserta talkshow hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita dapat menghadiri dan berkumpul pada puncak acara gemuruh bahasa Indonesia yaitu acara talkshow dengan tema peran bahasa Indonesia dalam mempertahankan budaya dan melestarikan sastra. Yang dimana acara ini untuk mengingati satu tahun program studi Tadris Bahasa Indonesia yang semoga tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Agung Muhammad SAW yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ribut Ahwandi selaku narasumber kita hari ini. Beri tepuk tangannya buat Pak Ribut. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Pak Muklis dan Ibu Dia. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada semua jajaran panitia dan peserta yang sudah antusias untuk mengikuti talkshow pada hari ini. Selain itu saya sebagai ketua pelaksana dan perwakilan dari seluruh jajaran panitia meminta maaf apabila dalam acara hari ini dari segi apapun masih banyak kekurangan. Semoga hari ini berjalan dengan lancar secara serta harapan saya semoga Prodi TBI makin jaya, makin luar biasa, makin banyak karya-karyanya, makin banyak mahasiswanya. Sebelum saya tutup sambutan saya, kita jargon terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengikuti kalau saya bilang gelar, kalau saya bilang gemuruh bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengikuti gelar budaya hidupkan sastra. Oke, dimulai ya. Gemuruh bahasa Indonesia, gelar budaya hidupkan sastra. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Zainal Mustakim, MAG, selaku Rektor UIN Kiye Haji, Artur Rahman Wahid, Pekalongan. Yang saya hormati, Bapak Abdul Muglis MPD, selaku Kaprodi, Patris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Muglis. Yang terakhir, Bapak Abdul Muglis. Dan yang terakhir, yang saya banggakan dan saya cintai, para peserta Toksyo Gbi 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya. Sehingga pada pagi menuju siang hari ini, kita bisa berkumpul di aula lantai 2 Fakultas Buat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam, kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafatnya di Yaumil Kiyamah. Kami para jajaran panitia Toksyo Gbi 2024 dengan tema Peran Bahasa dalam mempertahankan budaya dan melestarikan sastra. Berharap ke depannya, setelah terlaksananya Toksyo ini, kita sebagai peserta maupun panitia bisa tetap menjalankan dan tetap berkarya dalam sastra. Agar anak cucu kita bisa tahu betul dan paham betul mengenai tentang sastra. Dan juga ikut serta dalam kegiatan untuk melestarikan kajian-kajian sastra. Selanjutnya kami minta maaf apabila dalam penyambutan maupun penyuguhan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang baik disengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Saya atas nama pribadi, mewakili para segenap jajaran panitia, memohon maaf sebesar sebesaranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Selamat pagi teman-teman Memetik mawar di tengah malam Mawar terpetik Tiba-tiba terjatuh Saya awali dengan sebuah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim beserta para jajaran wakilnya, yang terhormat narasumber di dalam kegiatan gemuruh bahasa Indonesia yang diselenggarkan oleh Prodita Dris Bahasa Indonesia, Pak Ribut Awandi, yang beliau ini justru lebih terkenal atau lebih peken dengan nama panggung Kang Ribut Gondrong. Betul ya, saya sudah berteman dengan beliau di Facebook sejak lama meskipun baru kali ini bertatap muka secara langsung. Jadi itu, beliau ini adalah salah satu narasumber yang sangat cendekia dan juga sangat bersaja. Saya juga mengenal beliau sebagai orang yang selalu bahagia di dalam setiap posenya, ini luar biasa Pak Ribut. Kemudian yang saya hormati, Ibu Dia Puspitaning Rum MPD selaku Sekpro di Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Bapak Dosen di lingkungan Tadris Bahasa Indonesia beserta para tamu undangan. Yang saya hormati pula, Ketua HMPS Pro di Tadris Bahasa Indonesia beserta para pengurusnya, serta Ketua Panitia Gemuruh Bahasa Indonesia dan juga tim tangguhnya. Kita beri aplaus untuk teman-teman itu. Serta yang tidak lupa, teman-teman peserta baik itu lomba maupun peserta talk show yang hari ini hadir, ini teman-teman yang sangat luar biasa karena bisa menyelakan waktunya, di salah-salah libur mestinya ini bagi Gen Z atau Gen Alpha itu digunakan untuk rebahan atau mager di rumah. Nah, tetapi kalian-kalian semua luar biasa, capek-capek dan juga menyalakan waktu untuk hadir di sini itu sangat luar biasa. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini atas limpan rahmatnya kita bisa dipertemukan di dalam sebuah acara atau sebuah forum yang sungguh mulia ini. Kemudian sholawat serta salam, mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Besar Muhammad s.a.w. yang sudah memberi inspirasi, transformasi, terutama transformasi peradaban di dalam kehidupan dunia ini. Dalam pengantar atau sambutan awal ini, perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Ribut yang sudah berkenan hadir dan juga bersedia untuk membersamai teman-teman ini. Nanti saya harap Kang Ribut bisa memberikan perspektif terkait dengan peran Bahasa Indonesia di dalam mempertahankan budaya dan melestarikan sastra. Kemudian, Kang Ribut itu kalau teman-teman belum mengenal, tetapi saya rasa mustahil belum mengenal Kang Ribut. Teman-teman sekarang dimudahkan dengan kehadiran teknologi. Teman-teman selama terhubung dengan jaringan internet, bisa saja teman-teman mencari informasi tentang Kang Ribut. Teman-teman silakan browsing di Google, tulis saja Kang Ribut Gondrong, tentu karya-karyanya ini akan banyak mewarnai di setiap hasil temuan teman-teman itu. Saya juga menjadi beberapa penikmat tulisannya, terutama di Cerpen Suara Merdeka yang biasanya terbit dari Sabtu atau Minggu. Kemudian beliau juga, ini luar biasa, menjadi seorang penyiar dan penyair sekaligus. Terus, ini saya rasa keberhasilan dari teman-teman HMPS mendatangkan Kang Ribut ini perlu kita apresiasi. Jadi jarang ada orang yang multi-talent ataupun segala hal bisa, terutama di dalam hal-hal yang sifatnya keterampilan seperti itu. Luar biasa Kang Ribut juga punya program di Radio Kota Batik, program Keja Sastra. Nah, nanti di akhir sambutan ini akan saya tagih Kang Ribut terkait dengan itu. Baik itu, kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik itu peserta lomba maupun peserta tokso yang hari ini sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak karena sudah berpartisipasi di dalam lomba yang pertama kali diselenggarkan oleh HMPS Prodigami. Kegiatan GBI ini dilakukan dalam rangka menyemarakkan dan juga memperingati hari lahir Prodita Dris Bahasa Indonesia yang pertama. Kita beri aplaus untuk Prodita Dris Bahasa Indonesia. Jadi apabila ada banyak kekurangan Kang Ribut, mohon dimaklumi karena ini adalah pertama kali bagi kami anak mbarep dan juga anak usia satu tahun itu kita bisa mengharapkan apa kalau tidak mengharapkan kelucuannya saja. Baik, kemudian saya pribadi mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba terutama. Semoga karya-karya dari para pemenang lomba ini bisa memberi warna bagi kelihat sastra, terutama sastra-sastra anak muda yang hari-hari ini sangat dinamis dan juga sangat berkembang pesat. Kemudian berikutnya saya ingin sedikit memberi catatan kaki terkait dengan pemberian istilah talk show ini ya. Teman-teman ada di Prodita Dris Bahasa Indonesia dan juga pertanggal 20 November 2023 UNESCO menetapkan bahwa Bahasa Indonesia menjadi salah satu dari 10 bahasa internasional yang bisa digunakan di dalam rapat UNESCO. Nah mengapa teman-teman tidak memikirkan padanan kata talk show yang ada di dalam Bahasa Indonesia? Sehingga ini kita punya komitmen betul di dalam mempertahankan dan juga melestarikan Bahasa Indonesia. Mestinya nanti teman-teman perlu memikirkan itu. Tetapi apapun itu saya tetap memberi apresiasi kepada teman-teman HMPS yang hari ini sudah sukses menyelenggarakan lomba dan juga talk show Gemuruh Bahasa Indonesia yang pertama. Jadi semoga agenda ke depan terutama agenda Gemuruh Bahasa Indonesia ini bisa menjadi agenda rutin yang nantinya teman-teman bisa menangkap setiap fenomena ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan yang perkembangannya hari-hari ini sangat dinamis. Jadi kalau dulu kita mengetahui sastra itu hanya dari teks-teks tetapi saat ini kita mengonsumsi sastra dalam bentuk lain. Misalnya dari video shot di TikTok atau mungkin feed-feed di Instagram yang itu semuanya mengandung muatan sastra. Baik, selain itu saya tidak ingin memberi catatan kecil sebelum nanti Kang Ribut barangkali menajamkan berkaitan dengan topik. Bagi saya peran Bahasa Indonesia dalam mempertahankan budaya, baik itu budaya lokal maupun budaya Indonesia. Ini paling tidak saya mencermati ada lima. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Tentu itu ya teman-teman. Jadi Indonesia ini dihuni oleh masyarakat yang punya beragam kultur dan juga latar belakang. Tentu itu akan punya efek kepada bahasa yang digunakan, budaya maupun adat istiadat. Nah salah satu hal yang bisa menyatukan kita untuk berkomunikasi yaitu bahasa Indonesia. Nah maka di dalam hal ini konteks lingua Franca ini bisa kita gunakan. Bahwa bahasa Indonesia ini kita gunakan sebagai bahasa pergaulan di dalam kegiatan sarana berkomunikasi. Kemudian yang kedua barangkali adalah pendidikan atau penyuluhan. Jadi itu ya peran bahasa Indonesia dalam mempertahankan budaya adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Seringkali kita temui berbagai macam pelajaran sejarah kemudian deskripsi adat ataupun gambaran istiadat atau mungkin kultur-kultur yang lain yang ada di dalam masyarakat lokal kita ini diurekan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu terjadi di dalam konteks pembelajaran atau pendidikan. Kemudian yang ketiga peran bahasa Indonesia di dalam mempertahankan budaya adalah untuk mendokumentasikan budaya itu sendiri. Jadi kita menemui ya sastra, kemudian mungkin seni, terutama seni lokal, lagu dan lain sebagainya yang itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan kita terutama orang-orang Indonesia ini didokumentasikan melalui bahasa Indonesia. Nah dengan hal itu maka kita bisa merasakan kekayaan bahasa Indonesia atas pemertahanan budaya lokal maupun budaya nasional. Kemudian yang keempat, media dan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Arus transformasi terkait dengan media dan teknologi ini tidak bisa kita hindari. Maka bahasa Indonesia ini tetap digunakan di dalam penulisan buku, media masa. Ini Kang Ribut juga punya media masa, kotomono.co. Saya pernah mengirim salah satu tulisan ketika itu masih bernama Cinta Pekalongan. Kalau tidak salah kemudian saat ini sudah beralih nama menjadi Kotomono. Dan sampai saat ini saya belum punya waktu untuk submit ke situ. Suatu saatlah nanti teman-teman juga akan saya minta untuk submit ke situ. Kemudian yang terakhir adalah sebagai identitas nasional. Tentu peran bahasa Indonesia di dalam mempertahankan budaya adalah untuk membentuk identitas nasional. Kita punya bahasa kebanggaan dan bahasa kebesaran. Maka di dalam poin yang ketiga pada Sumpah Pemuda kita dibesarkan hatinya dengan poin bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah dengan demikian peran bahasa Indonesia di dalam mempertahankan budaya ini tidak hanya dilakukan untuk menjaga saja. Tetapi juga untuk menyebarkan terutama nilai-nilai budaya baik itu budaya lokal maupun budaya nasional. Kemudian dari aspek sastra, saya mencermati ada tiga hal. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Jadi karya sastra ini disebarluaskan dan diakses oleh masyarakat luas. Dengan berbagai macam cara saat ini teman-teman bisa mengakses berbagai macam platform digital yang itu adalah basisnya basis tulisan. Misalnya banyak ya perusahaan startup yang berbasis seperti itu termasuk salah satu media yang dibesut oleh Kang Ribut. Kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia ini tetap digunakan di dalam pendidikan sastra meskipun porsinya tidak sebanyak pembelajaran bahasa. Tetapi tidak perlu berkecil hati bagi teman-teman yang punya minat sastra yang lebih karena yaitu pilihan jalan teman-teman adalah memilih sastra maka silakan geluti sastra dan juga gauli sastra dengan baik. Kemudian yang terakhir tentu bahasa Indonesia di dalam melestarikan sastra ini kaitannya dengan medium. Baik itu medium untuk berekspresi maupun medium untuk menyebarluaskan gagasan karya maupun ide-ide yang ditulis oleh para sastrawan, penyair dan juga penulis yang lain. Sehingga para mahasiswa, para masyarakat umum ini bisa menikmati dan juga mengapresiasi karya sastra. Saya pikir demikian sekelumit terkait dengan pengantar atau pemantik dari saya. Barangkali nanti akan dipertajam oleh Kang Ribut terkait dengan perspektif beliau tentu akan punya perspektif yang berbeda karena Kang Ribut ini punya ilmu pengetahuan budaya yang mumpuni ketimbang kami yang hanya seorang dosen biasa. Jadi kami sangat berharap itu Kang Ribut. Kemudian dengan membaca basmalah dan ketukan pelantang ini, maka kegiatan Tokso Gemuruh Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh HMPS Tadris Bahasa Indonesia ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, ini tadi ada satu mungkin kenang-kenangan bagi Kang Ribut. Yang ini adalah karya dari teman-teman, antologi dari teman-teman angkatan pertama. Dan yang paling membanggakan Kang Ribut, teman-teman ini mengerjakan buku yang ada di tangan saya ini yang nantinya akan saya serahkan ke Kang Ribut. Ini dengan cara kolektif. Ini yang paling luar biasa. Dan ini ciri khas orang Indonesia sekali ya. Kolektifan untuk menerbitkan buku. Ini luar biasa. Jadi kita beri aplaus untuk teman-teman angkatan pertama. Nah harapannya setelah buku ini ada di tangan Kang Ribut, kami harap nanti teman-teman HMPS ini bisa diberi ruang di RKB untuk membedah ataupun untuk menceritakan terkait dengan proses kreatif yang dibawakan oleh teman-teman meskipun hanya perwakilan Kang Ribut. Jadi itu ya, teman-teman nanti bisa menyimak pada setiap malam Jumat, pukul berapa Kang Ribut? 7 sampai 21 ya, 19 sampai 21. Saya juga pernah mengirim puisi ke Kang Ribut, barangkali Kang Ribut enggak enggak ya. Ya, jadi begitu teman-teman, ini saya serahkan ke Kang Ribut. Monggo Kang Ribut bisa ke depan. Selamat menikmati. Bagaimana para pendahulu kita kok bisa ya menggabungkan dua unsur? Iya kan, dua unsur bahasa yang berbeda ini dan dia menjadi istilah baru dan dipahami oleh masyarakat sekarang. Gimana caranya mereka mikirkan seperti itu? Iya kan, keren banget. Artinya apa? Karena dengan cara seperti itu kita baru ngerti bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa menyatukan semua budaya dunia. Dia akrab dengan peradaban dunia. Maka sebenarnya sejak dulu kala harusnya bahasa Indonesia sudah diakui sebagai bahasa internasional. Gitu. Baru kemarin aja kan kita mendapatkan pengakuan di UNESCO kan. Tapi kita sudah dari dulu, bahasa kita itu sudah internasional. Banyak unsur-unsur dari bahasa-bahasa asing yang diserap oleh bahasa Indonesia dan akhirnya membuahkan atau membuat istilah-istilah baru. Nah, artinya apa? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang punya visi ke depan. Bahasa yang visioner. Bahasa yang visioner. Dia punya masa depan yang masih panjang. Nah, makanya berbanggalah teman-teman yang masuk ke Tadris Bahasa Indonesia. Tepuk tangan buat kalian. Itu penting banget loh untuk meyakinkan diri ya. Penting banget bahwa ternyata gak sia-sia kalian belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu asik banget. Ini bukan hanya penghibur ya Pak ya? Ini fakta ya? Fakta. Karena saya selalu ngulik gitu. Ngulik dari kata per kata. Kenapa sih kita itu terlalu banyak unsur-unsur serapan dari bahasa asing? Oh, ternyata bukan karena kita miskin kosa kata. Beberapa waktu lalu ada tuh ya seorang netizen yang bilang bahwa dibandingkan dengan bahasa lain, bahasa Indonesia itu gak cukup kaya kosa kata. Eh, salah. Bukan begitu cara pandangnya bahwa bahasa Indonesia itu sangat kaya dengan kosa kata. Bahasa Indonesia menjadi kaya kosa kata karena sifatnya lentur, fleksibel. Dia bisa cair dengan bahasa manapun gitu loh. Jadi, sangat mungkin kalau kita bicara tentang bahasa dan budaya. Nah, artinya gini. Kalau bahasanya saja sudah fleksibel, bahasanya saja sudah mampu mensejajarkan diri bahasa dunia, mensejajarkan diri dengan bahasa-bahasa dunia, maka budaya kita sebenarnya adalah budaya yang sejajar dengan budaya-budaya dunia lainnya. Nah, ini bukan isapan jempol ya, tapi bagi saya ini yang harus saya suarakan ke teman-teman gitu. Supaya menyadari bahwa banyak mata budaya di Indonesia ini yang kalibernya internasional. Iya, kalibernya internasional semua, kalibernya dunia. Contoh misalnya batik, sudah mendunia, keris, sudah diakui dunia, wayang. Terus ini, cerita panji. Nah, ini naskah-askah yang lahir dari budaya kita, tetapi juga menyebar kemana-mana. Nah, cerita panji ini bahkan menyebar sampai ke India, ke Pakistan, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita pernah punya jejak sejarah bahwa budaya Indonesia pada waktu itu, dan mungkin ke depan, itu pernah menjadi, apa ya istilahnya, pernah yang memengaruhi budaya dunia. Bahkan mungkin, saya curigasi, ini baru kecurigaan ya. Jangan-jangan, apa yang dikonsepsikan oleh ilmu pengetahuan barat, sebenarnya berangkat dari ilmu pengetahuan timur. Salah satunya ilmu-ilmu pengetahuan, yang ditulis oleh para empu, para bujangga, para pujangga, di masa lampau, pujangga-pujangga Nusantara ini. Saya curiga itu, yang itu masih perlu dibuktikan sih. Saya curiga, aku curiga. Wow. Iya, ya. Iya, ya. Temur ya. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri semua. Jargon, ayo berdiri semua yang belakang kelihatan soalnya. Ayo berdiri, berdiri. Oke. Jargonnya ya. Gemuruh Bahasa Indonesia Gelar budaya Hidupkan Sastra Oke Gemuruh Bahasa Indonesia Gelar budaya Hidupkan Sastra Adapnya Mohon maaf Adapnya sana Adapnya sana Oh ya Akhir kelihatan Pintanya Atau video Oh nunjuk Seru Bahasa Indonesia Gelar budaya Hidupkan Sastra Oke Oke Buat Teman-teman Dan saudara-saudara Saya yang ada Di Prodi Tajris Bahasa Indonesia Uwin Jai Haji Abdurrahman Wahid Pekalungan ya Saya ucapin Selamat ulang tahun Ini ulang tahun yang pertama ya Tahun pertama itu artinya Masih harus Masih banyak Langkah yang panjang Yang harus dicapai Dan yang harus dicapai oleh Prodi TBI ini Dan semoga aja Pokoknya Saya yakin TBI Uwin Guzur Pasti Akan tetap jaya Dan lebih baik lagi Sukses terus Bahagia selamanya Untuk FTBI Eh TBI Eh Terima kasih